Lahlul, sekecil apapun kepemimpinan kita pasti akan tetap dipintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar menangis berhari-hari ketika dipilih untuk menduduki jabatan holipah menggantikan posisi Rasulullah SAW. Karena sudah terbayang bagaimana besar tanggung jawab dia nanti terhadap apa yang akan dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanyai terhadap setiap keluhan jiwa masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, maka Abu Bakar as-Siddiq pernah cemburu dan mengatakan kepada sebatang rumput Wahai rumput, betapa bahagianya engkau karena tidak akan pernah dipintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dan binasalah aku dengan tanggung jawab yang diberikan kepada aku. Tapi kan Sayyidina Abu Bakar itu menjalankan amanah dengan baik bang. Ya, karena beliau sahabat terbaik Rasulullah SAW yang memiliki ilmu dan iman yang baik. Beliau tak pernah tidur nyenyak untuk memikirkan umatnya. Beliau tak pernah makan kenyang untuk memikirkan umatnya. Tak seperti pemimpin kita saat ini. Bisa tidur nyenyak di tempat tidur yang empuk. Sementara rakyatnya tidur dalam keadaan kelaparan. Tapi kan pemimpin dapat gaji juga bang. Ya, seorang pemimpin berhak menerima upah dari kerjanya. Tapi sejatinya pemimpin adalah wakil dari rakyat yang mempercayakannya. Bagaimana seorang wakil bisa makan lebih enak dan tidur lebih nyenyak dari yang diwakilinya. Nah, istri Syedina Abu Bakar pernah begitu ingin memakan buah manisan. Maka ia meminta kepada suaminya. Wahai suamiku, aku ingin sekali memakan buah manisan. Bolehkah aku belanjakan sedikit dari upah kerjamu untuk membeli manisan itu? Maka Syedina Abu Bakar mengatakan kepada istrinya. Wahai istriku, kau sisihkanlah sedikit demi sedikit setiap hari dari upahku. Tapi kau tahu lul, setelah beberapa hari istrinya mengumpulkan dan cukup untuk membeli buah manisan itu. Syedina Abu Bakar berkata, Wahai istriku, ternyata gajihku melebihi dari apa yang kita makan setiap hari. Makan demi Allah, aku takut mempertanggungjawabkan sisa dari gajih ini. Dan aku akan mengembalikan kepada bayi tulmang dan mengurangi gajih kita setiap hari. Alamak, kalau sampai kayak gitu, manalah ada yang sanggup bang. Betul, Paul. Allah tak menuntut sampai seperti itu, Paul. Tapi paling tidak, ada jiwa kepemimpinan dari beliau yang dapat kita contoh. Tidak seperti kepemimpinan sekarang ini. Rapat dan memusorahkan penderitaan dan kemiskinan rakyat. Tapi di hotel dan restoran yang mewah, bagaimana hati bisa tersentuh dengan kemiskinan dan penderitaan dirasakan oleh rakyat? Untuk tahu dan merasakan bagaimana apa yang dirasakan rakyat, kita harus turun dan dekat dengan rakyat. Sehingga kita bisa merasakan kondisi yang sebenarnya, bukan yang dikondisikan. Gagal lagi rencana kita ini, Pak Paul. Iya, lul. Mau jadi kades pun kita gagal. Mau jadi tim sukses pun gagal juga, lul. Untuk apa tim sukses, Paul? Kalau pemimpin yang lahir dari rakyat, tanpa tim sukses pun pasti akan dipilih oleh rakyat. Menjadi pemimpin itu dengan trah dan jiwa, bukan dengan harta dan ambisi. Jadi, tak perlu kita saling memburukkan dan saling menjatuhkan dan merasa lebih pantas dari yang lainnya. Kalau hari ini kita masih dipandang mulia oleh orang lain, itu bukan karena kita baik. Tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita masing-masing, maka jangankan orang lain. Diri kita sendiri pun akan malu melihatnya. Jadi, abang tak ada niat nak jadi kepala desa ini, bang? Iya, bang. Gak usah, lul. Jadi, kepala rumah tangga saja aku belum beres. Dah. Gak usah mikir jauh-jauh lah. Daripada kita mikir sambil-sambil sana. Yuk. Kita keluarkan lembu itu. Kasian kelaparan di kandang. Aih. Jatuh-jatuhnya jaga lembu lagi kita. Ya, lul.